Halo guys, kembali lagi dan di video kali ini saya bakal memasang sebuah charger, charger handphone ke motornya dan untuk modul chargernya, saya menggunakan modul charger jenis kayak gini, bulat kayak gini ya yang saya beli dari toko online dan teman-teman jika pengen beli modul charger kayak gini bisa cek di deskripsi di bawah nantinya jadi untuk modul chargernya disini sudah dilengkapi dengan voltmeter, jadi selain kita nanti bisa untuk charge handphone di motor kita kita juga bisa mengetahui kapasitas aki kita melalui modul charger ini ya, kalau sudah dilengkapi dengan voltmeter walaupun sudah banyak sih keluaran-keluaran motor terbaru sudah dilengkapi dengan voltmeter ya tapi untuk model motor-motor yang masih agak lama gitu ya, belum dilengkapi dengan voltmeter, jadi kita bisa memasangnya gini dan salah satunya bisa kita memasang modul charger yang sudah dilengkapi dengan voltmeter kayak gini ya dan untuk spesifikasi dari modul charger ini sendiri bisa cek di samping saya jadi selain bisa kita pasang ke motor, modul charger ini bisa dipasang ke mobil juga karena voltasenya ini sudah bisa 12V sama sampai 24Vnya dan aki motor, aki mobil itu 24Vnya, jadi bisa dipasang ke mobil juga untuk modul charger ini dan output dari modul charger ini 5V dan untuk amperenya maksimal 2,1A dan itu yang tertulis di keterangan di waktu saya beli di e-topon lainnya ya dan untuk realnya, aslinya nggak tahu seperti apa, untuk amperenya, berapa amperenya maksimalnya ya dan mungkin sekarang langsung saja ke videonya seperti apa, rakyatnya setelah kita turun ke motornya jadi motornya ini ya, yang bakal saya kasih modul charger motor Vario 150cc yang tahun 2017 dan rencananya bakal saya taruh di bagian sini, di bagian sebelah kiri boxnya untuk modul chargernya dan sekarang kita langsung saja bongkar di bagian box depannya dan ini saya masih pertama kali membuka box Vario ya jadi kalau seandainya ada kesalahan dalam cara saya membuka box Vario jadi jangan dibully ya, karena masih memang belum tahu cara bongkarnya gimana jadi ini dari awal saja saya sudah kebingungan untuk membuka bagian tutup depan di tempat plot nomornya sampai saya membuka plot nomor dan sebenarnya ini nggak usah buka plot nomornya, udah bisa sih dibuka tapi karena memang nggak tahu caranya sampai buka plot nomor dan ternyata setelah saya cek di bagian belakang plot nomornya ternyata nggak ada baut apapun jadi sebetulnya caranya tinggal jongcek di bagian depan dan tarik gitu ya dan udah kebuka dan sekarang kita lanjut saja untuk di bagian chargernya, kita carikan posisi kita carikan posisi yang sekiranya pas ya, tempat untuk tempat chargernya dan ini kayaknya harus membuka bagian lampunya juga, jadi box depan yang tempat lampunya harus dibuka juga untuk bisa melubangi untuk tempat chargernya, jadi kita buka aja bagian box depan tempat lampunya karena memang harus dibuka dan mencari bautnya aja saya masih bingung ya karena memang ini bener-bener baru pertama kali nggak tahu gimana cara bukanya yang ternyata ada di bagian depan untuk bagian bautnya, untuk membuka baut ada 4 baut di bagian depannya atau di bagian bawah, depan bawah ya, ada 4 baut yang harus dilepas dan untuk di bagian atasnya ada 4 juga kalau nggak salah yang harus dilepas dan untuk carung bukanya saya juga masih bingung, akhirnya saya cari di youtube dan ternyata carung bukanya harus ditarik ke depannya harus tarik ke depan, tarik lurus ke depan gitu ya, seperti ini dan akhirnya kebuka jadi mungkin ini saya sambil ngasih tutorial juga untuk gimana cara membuka box depan Vario ya walaupun saya sendiri masih kebingungan juga, nggak tahu caranya dan sekarang kita lanjut aja ke bagian world chargernya kita bikinkan lubang di sebelah sini ya kita kasih tanda dulu untuk bagian yang bakal dilubangi dan saya gunakan spidol untuk menendainya dan untuk melubanginya disini saya gunakan solder saja untuk melubangi di bagian tempat chargernya ya yang bakal ditempati charger dan ini saya menggunakan mata solder yang berbentuk pisau gitu ya yang bentuknya pipi gitu dan untuk merapikannya saya gunakan bor gini, gini gerindanya jadi lubangnya seperti ini saya rapikan dulu untuk bagian pinggir-pinggirnya dan kalau sudah lubangnya pas untuk ditempati chargernya kita langsung saja pasang modul chargernya pasang seperti ini ya dan ini rencananya bakal saya tempatkan chargernya itu agak sedikit menonjol ya karena memang kayaknya lebih bagus agak menonjol dari pada harus dirapatkan gitu oke jadinya seperti ini setelah dipasang dan untuk di bagian belakangnya karena memang gak bisa dikencengin menggunakan emburnya itu ya jadi saya lem aja menggunakan lem cina jadi di bagian sininya saya kasih lem cina dan sekarang kita langsung saja untuk lanjut ke bagian pergabelannya jadi untuk tegangan 12V saya ngambil dari kontak saja dari jalur kontaknya ya jadi disini copot saja dulu untuk di bagian soket ke jalur kontak yang nantinya kita bakal ngambil plus 2 V dari kontaknya jadi kita buka dulu soketnya dan ini sudah kebuka jadi disini di bagian jalur kontaknya ada 4 kabel yang pertama disini ada kabel warna hitam garis putih kemudian ada warna merah garis putih dan ada warna hitam garis apa ini gak tahu dan yang paling kanan yang terakhir itu garis hitam eh warna hitam garis merah ya dan yang bakal dihubungkan ke plus input 12V ke modul chargernya adalah kabel yang warna hitam garis putih ya yang di sebelah warna kabel warna merah dan ini sudah saya sambungkan akhirnya jadi seperti ini ya jadi kabel coklat ini terhubung ke kabel yang warna hitam garis putih tadi ya yang dari soket kontak jadi nanti modul chargernya bakal nyala ketika kontak on gitu ya dan untuk bagian minnya saya hubungkan ke bagian soket yang menuju ke lampu sen ya saya hubungkan ke kabel warna hijau di disini jadi ini adalah minnya atau ground ya jadi lampu eh lampu kabel yang warna biru ini nanti kita hubungkan ke min ke modul charger ya dan sekarang soket ini kita pasangkan saja ke kabel yang sudah kita hubungkan ke kontak dan ke ground tadi ya jadi untuk yang warna biru ini ini adalah minnya atau ground kita berikan soket dulu yang nantinya bakal kita hubungkan ke min modul charger nya ya jadi kita pasang seperti ini dan kita jepit menggunakan tang jadi seperti ini ya selanjutnya untuk kabel yang warna coklat ini yang sudah terhubung ke soket kontak ke kabel yang warna hitam garis putih tadi ya yang sudah dihubungkan ke kabel warna hitam garis putih tadi kita berikan soket juga yang nantinya ini bakal kita hubungkan ke plus modul charger nya ya ke bagian plus nya kita jepit juga menggunakan tang dan sekarang kita tinggal pasangkan ke modul charger nya jadi kedua kabel ini untuk yang warna coklat adalah plus dan yang warna biru adalah min ya yang sudah kita hubungkan ke jalur min dan ke soket kontak tadi ya dan sekarang kita tinggal pasangkan ke modul charger nya dan untuk di bagian modul charger nya disini juga sudah ada tandanya ya untuk min dan plus nya jadi kita gak perlu bimu untuk menyembungkannya di sebelah mana gitu ya jadi disini juga sudah ada tandanya min dan plus nya jadi untuk yang warna biru ini kita hubungkan ke min input 12V ke modul charger nya dan untuk yang warna coklat kita hubungkan ke plus nya jadi seperti ini dan sekarang kita tinggal tes apakah nyala atau tidak kita coba nyalakan kontak nya dan modul charger nya sudah nyala ya dan untuk volt meter nya sudah nyala juga jadi disitu terlihat tegangan lagi nya berapa volt 11,9 volt ya untuk tegangan lagi nya dan untuk voltase segitu masih cukup baik untuk kapasitas lagi nya ya dan sekarang kita akan coba nyalakan mesin nya berapa volt jika dalam keadaan mesin nyala ya oke jadi dalam keadaan mesin nyala voltase nya 13,8 sampai 13,9 volt jadi 14 volt lah kurang lebih ya untuk ketika mesin nyala sekarang kita akan coba untuk tes untuk charge powerbank disini karena saya tidak punya handphone untuk dijadikan percobaan nya karena handphone nya digunakan untuk kamera jadi saya bakal coba untuk charge powerbank apakah bisa atau enggak jadi modul charger nya sudah berfungsi dan sudah bisa untuk charge powerbank dan otomatis untuk handphone juga bisa ya untuk charge handphone dan disitu terlihat 5,2 volt jadi setelah digunakan untuk charge maka voltase nya akan berubah ukurannya untuk voltase nya akan mengukur output nya yang dikeluarkan dari modul charger nya ya bukan input dari kakinya jadi berubah 5,2 volt output nya yang ke jadi ini adalah output yang ke powerbank gitu ya 5,2 volt oke jadi mungkin itu saja video kali ini dan sekarang kita tinggal memasang lagi untuk box nya untuk depan motor nya ya jadi itu saja video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati